Intro Sangin ialah sejenis makanan sinak yang dibuat dari berat tepung kulut. Sangin bolehlah sama ada berisi atau tambah isi. Secara tradisi, Sangin dimakan ketika perayaan Yen Siau atau Cak Gomes. Bagi kebanyakan keluarga Cina, di China dan luar negara, Sangin biasanya dimakan bersama-sama dengan keluarga, bentuk bolak-bolak dan makan dengan mangkuk merambangkan kebersamaan keluarga. Dalam sejarah, banyak nama yang berbeza telah digunakan untuk menuju ke badan tanggung. Masa zaman pemerintahan Maharaja Yongle dari dynasty Ming, namanya dirasukan sebagai Yen Siau yang berasal dari perayaan Cak Gomes. Nama ini bermaksud Selamat Malam Kama, memandangkan ia adalah bulan purnama pertama selepas Tahun Baru Cina. Walaubagaimanapun, di China Selatan, ia dipanggil Tang Yen atau Tang Phan. Legenda mengatakan bahawa kemasa pemerintahan Yen Shikai, mereka tidak menyukai nama Yen Siau kerana ia kedengaran berarti meneluarkan Yen. Oleh itu, mereka menukarkan nama kepada Tang Yen. Nama baru ini bermaksud bola-bola dalam food. Tim Union memilih Tang Yen sebagai produk kami kerana ingin menjadikan Tang Yen sebagai pencuci mulut yang boleh dimakan pada bila-bila masa bersama rakan sebaya atau sendiri sahaja dan bukan hanya boleh dimakan pada hari Yen Siau atau Cak Gomes. Tang Yen yang dihasilkan oleh perniagaan kami, Tim Union, adalah berbeza dengan Tang Yen yang ada di pasaran kerana kami telah melakukan inovasi terhadap Tang Yen yang asalnya. Berlifat tradisional kepada percirikan modern, iaitu menggabungkan konsep boba new tea yang merupakan minuman terderan generasi muda. Oleh itu, kesalahan pasaran pelanggan kami adalah kepada orang muda dan pelanggan yang suka mencuba benda baru. Saya akan menerangkan campuran pemasaran yang mengandungi empat elemen, iaitu produk, harga, tempat dan komersi. Saya hanya akan menerangkan berkaitan produk, selebihnya akan diterangkan oleh rakan saya. Produk Tang Yen Reunion Shop menawarkan perisa Tang Yen yang berbeza daripada perisa tradisional, iaitu red bean paste, peanut dan black sesame yang diperbuat daripada tepung beras dan ayu. Manakala, produk Tang Yen Reunion Shop menawarkan perisa boba yang diperbuat daripada boba yang berkualiti tinggi dan tepung beras. Reunion Shop hanya menawarkan Tang Yen berperisa boba yang pertama di Malaysia. Hal ini kerana Reunion Shop penyasarkan golongan muda yang mempunyai cita rasa yang unik. Tang Yen boba mengandungi henti boba yang kenyal dan lembut serta kaya dengan perisa gula merah, kuah yang berperisa teh susu, manis dan menyegarkan. Tang Yen perisa boba yang dihasilkan oleh Reunion Shop menjadi pilihan golongan muda yang gemar dengan cita rasa yang unik. Ini adalah pembukusan bagi Tang Yen yang dihasilkan oleh Reunion Shop. Salam sejahtera kepada semua, nama saya ialah Sherry Chang Ching Lee. Hari ini saya akan membentangkan harga Tang Yen tersebut. Harga bagi sepungkus Tang Yen tersebut adalah RM1.096. Harga tersebut ditetapkan melalui kos paham mentah yang digunakan seperti tepung belas, air, teh dan susu. Jumlah kos paham mentah yang digunakan adalah RM3.20. Seterusnya, harga tersebut juga ditetapkan melalui kos puluh langsung air yaitu RM2.73 dan kos overhead seperti belanja utility, belanja sewa, belanja susu nilai mesin, dan perbukusan. Jumlah kos overhead adalah RM3.27 bagi jumlah kos pengeluaran seunit Tang Yen adalah RM9.20. Di samping itu, pelatus kenaikan harga jualan yang ditetapkan adalah sebanyak 30 pelatus yaitu RM2.76. Oleh itu, harga jualan seunit Tang Yen adalah RM11.96. Harga yang ditawarkan oleh Linear Shop adalah perpatutan. Melalui harga tersebut, setiap isi rumah yang mempunyai pelbagai tingkat pendapatan mampu membeli Tang Yen tersebut. Terusnya, ialah tempat. Perniagaan kami menjalankan perniagaan setara atas talian, yaitu e-perniagaan. Hal ini disebabkan oleh e-perniagaan memudahkan pelanggan untuk membeli produk kami. Pembelian secara atas talian boleh dilakukan dengan melayari Reunion Shop di aplikasi Shopee, Lazada dan Instagram. Untuk mendapat maklumat lanjut dan perkembangan terkini perniagaan kami, anda boleh melayari di laman web rasmi kami dan Instagram kami. Anda juga boleh menghubungi kami di hotline kami, yaitu 088-200-1016. Selain itu, sasaran pelanggan perniagaan kami ialah generasi muda. Hal ini dikatakan demikian berada, generasi muda kini gemar dengan produk boba. Oleh itu, hangyuan boba ini akan disukai oleh generasi muda. Campuran pemasaran yang terakhir ialah promosi. Promosi merupakan salah satu kaedah yang membantu produk pendekaan kami lebih dikenali di pasaran dan mendapat pelanggan baharu, serta meningkatkan keuntungan melalui penjualan penyanyian. Jenis promosi yang pendekaan kami gunakan ialah pengiklanan. Antara kebetulan menggunakan pengiklanan sebagai medium untuk mempromosikan produk pendekaan kami ialah Menjimatkan masa dan kos Dapat memperkenalkan produk baru dengan lebih lancar dan mudah Pelanggan dapat mengganti produk pendekaan kami Dapat meningkatkan image dan nama pendekaan Dan akhir sekali Maklumat mudah didapati dan diakses oleh pelanggan Oleh itu, pendekaan kami Ruinan Shop Kami menjalankan promosi beli dua percuma satu Yaitu daripada harga sebenar Rp23.90 Dan kini hanya Rp18 sahaja Promosi ini dijalankan adalah sempena tahun baru Cina 2023 Dan bermula pada 4 Januari 2023 Dan berakhir pada 15 Februari 2023 Selain itu, pendekaan juga akan menerima percuma Kupon 10% off bagi pembelian seterusnya Dan pengantaran adalah percuma bagi pembelian yang melebihi RM15 ringgit teratas Seterusnya, segmentasi pasaran peniagaan kami di Union Shop Dengan menggunakan segmentasi pasaran berdasarkan demografi Iaitu memetakkan pengguna kami dengan cita rasa, jantina, umur, pendapatan, dan agama Untuk target market kami Kami menggunakan concentrated targeting strategy Iaitu dengan memasarkan komuniti Cina dan orang muda untuk mencuba produk kami Bagi memenuhi cita rasa mereka Kami memasarkan tanggian yang berinspirasikan minuman boba milk tea yang popular masa kini Untuk positioning, kami memasarkan produk kami dengan meletakkan harga yang renas pada permulaan Dan melakukan promosi yang biat untuk menarik perhatian pelanggan Seterusnya, ialah keunikan Tang Yun Tang Yun ini berwarna putih dan berbentuk bola Tekster Tang Yun juga agak melekit dan berpulut Tang Yun diperbuat daripada tepung pulut dan kemudian dihidangkan dengan air yang mendidik Ia juga boleh dimakan bersama teh susu Tang Yun mempunyai perisa yang sangat unik dan menarik Perisa Tang Yun ini lain daripada Tang Yun yang original Karena ia berintikan boba Akhir sekali ialah kesimpulan Kesimpulannya, Ren Yun Shop telah merancang strategi 4B Iaitu produk, tempat, promosi, dan harga Tang Yun Ren Yun Shop merupakan makanan yang mudah dan cepat dimasak Serta mempunyai rasa yang agak sedap, kenyal, dan lembut Tang Yun Ren Yun Shop merupakan Tang Yun yang lain daripada yang lain Kerana perisanya adalah boba Makanan tradisional Cina ini telah dipelbagaikan perisanya agar lebih dikenali oleh masyarakat Keunikan Tang Yun Perisa Boba ini dapat menarik minat para remaja Untuk mencuba makanan yang baharu Walaupun Tang Yun ini merupakan makanan tradisi masyarakat Cina Namun, dia juga boleh dimakan oleh pelbagai masyarakat di Malaysia Oleh itu, anda boleh dapatkan Tang Yun ini di Ren Yun Shop Anda boleh membeli melalui aplikasi Lazada, Instagram, dan Shopee Selamat menikmati